Hai jadi welcome back to Salantrader Academy channel ya masih berjumpa kembali dengan saya Om silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 28 Januari 2022 Oke sebelumnya saya mau mohon maaf dulu dua hal pertama ini yang kameranya saya matiin dulu karena lagi bener beres-beres ruangan ya takutnya enggak enak dilihat dan lagi maintenance juga untuk kamera biar tidak terlalu overheat ya biasalah kamera baru guys ya Nah lalu eh maaf kedua dua kali morning briefing off yang hari Selasa dan hari Oh sorry untuk hari Rabu dan untuk hari Kamis untuk yang hari Kamis mulai minggu depan jadi morning briefing untuk hari Kamis berarti yang di hari Rabu sorenya saya offkan Insyaallah saya ganti dengan project baru kita yaitu bibos ya jadi ini adalah project eh edukasi kita start dari video bibos special ini ya jadi kalau bibos special bahas topik-topik di luar di luar saham lah ya tetap saham tetap investasi tapi lebih di luar gitu ya kayak IPO mungkin nanti waran mungkin nanti rekisu atau atau pembahasan lainnya nah jadi eh ini project edukasi yang free teman-teman tinggal subscribe aja dan ya tinggal tonton ilmu edukasinya cuman eh saya pribadi akan melakukan survei gitu ya mungkin selama satu bulan dua bulan kita cek kalau euforianya ternyata tidak terlalu banyak maka program edukasi free ini kita akan coba switching ke teman-teman yang vip dulu ya jadi kita ada tiga project nih untuk yang non yang free untuk semua untuk teman-teman vip dan teman-teman untuk kelas STAC jadi yang kelas STAC kita akan buat ulang videonya jadi teman-teman bisa yang STAC yang alumni bisa tonton lebih bagus lagi dari sisi visual kualitas suara dan lain sebagainya tapi itu bertahap ya teman-teman ya tapi itu bertahap nah jadi buat teman-teman yang belum tonton boleh banget ditonton bantu like bantu komen bantu share gitu ya karena keberhasilan project edukasi bibos ini tentunya juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman so abis ini kalau mau nonton silahkan memang agak udah panjang tapi saya bisa pastikan anda dapat ilmu udah pasti ya udah pasti dapat ilmu Oke itu poin pertama Insya Allah nanti dua seminggu dua kali kita akan publish ya untuk video-video bibos dengan topik-topik yang banyak sekali nanti kita bahas Oke nah lalu nextnya ya kita lanjut aja ke pembahasan market gitu ya jadi sebenarnya mau sampaikan di yang pas market kita dibanting bahwa ini kondisinya agak-agak agak-agak kita harus ya harus harus remind lah ya reminder sendiri untuk lebih berhati-hati karena dalam dua seminggu ini market sempat disyokkan dengan penurunan yang cukup signifikan ini kalau kita lihat juga dari apa namanya dari teman-teman di bursa luar juga banyak sekali yang babak belur gitu ya walaupun mungkin do nya akan ribau tapi pada dasarnya ini lagi kena punishment banget ya banyak faktor lah entah ada perang muncul berita Omikron dan kenaikan imbas-imbas dari pandemik ya naikin suku bunga dan sebagainya itu semua terakumulasi di tahun 2022 yang mana memang saya bilang tahun ini agak challenging dan ya kalau kita tidak bisa mengantisipasinya ya jujur cukup berat ya untuk kita bisa bertahan di pasar modal so saya rasa ya kita harus bener-bener harus disiplin apalagi teman-teman yang tradingnya sendiri yaitu harus hati-hati kalau anda mau selamat ya harus disiplin nah untuk market ini masih dalam konsolidasi yang sideways sama ini masih nggak gerak sebenarnya market kita masih bergerak dalam range yang sideways ya masih bergerak dalam range yang sideways cuman balik lagi ya sideways itu satu hal yang cukup buruk lebih buruk daripada market down kalau market down kita udah prepare kita udah cut loss tapi kalau market sideways kita kan bimbang juga kita mau ngeswing tautanya dibanting kita nggak ngeswing tautanya ada yang breakout yaitulah market sideways makanya kalau market sideways di menurut saya dalam beberapa kasus kejadian ya lebih parah daripada market downtrend menurut saya pribadi dan teman-teman mungkin ngerasain laporto nge-stuck ya kalau anda ada apalagi swing ya yang cuman bisa pantau sehari sekali dua hari sekali seminggu sekali itu pas buka port pasti kaget karena ancur-ancur ya Nah cuman kalau yang copet-copet saya rasa masih oke lah ya pencopet itu bisa mempositioningkan di segala situasi jadi aman aja Nah untuk market no comment market masih bergerak dalam range sideways cuman ya saya mau menginformasikan hati-hati aja bukan tidak mungkin market ada uji potensi kebawah bukan tidak mungkin ya bukan tidak mungkin karena lebih masuk akal market arah kebawah dengan emita dengan kondisi berita dengan kondisi makro mikro yang terjadi saat ini jadi harus hati-hati dan market masih hanya dikerek oleh bank-bank saja ya masih pure dikerek oleh bank dan ya tadi hari ini ada BNI BRI BMRI ini BMRI kita pun swing dapat profit ya ini swing kita swing bank yang saya ceritakan profit nah yang dikerek tuh ini aja sisanya tuh hancur semua ya sisanya tuh hancur semua jadi masih berat banget ya apalagi sampai kalau banknya dibanting sudah lah hancur market kita jadi ini reminder aja trading tetap trading cuman ya atur-atur lah alokasi karena isu PPKM isu puncak Omicron dan lain sebagainya juga ya berpuh memang sih beritanya itu itu aja tapi suka nggak suka Hai itu tetap harus kita antisipasi ya ini membuat market kita makin berat gitu jadi masih bergerak dalam range sideways ya 6600 6500 atau 6600 6700 jadi dia ada di dua nah kalau dia nggak bisa bertahan di range 66 dia akan sideways di 6566 kalau dia bisa stabil di atas 6600 atau 66 dia akan sideways di 6667 uji resist lagi koreksi lagi Hai ya sideways model-model kayak tahun lalu lah ini kaya sideways panjang nih wah hancur lah ya dari bulan April sampai bulan September nah ini yang parah nih ya ini endingnya breakout karena window dressing ya apakah dia akan repeat lagi bisa jadi karena kita ada sideways dari Oktober ya bahkan dari pertengahan Oktober November Desember ya sudah tiga bulan lebih mau empat bulan market sideways Wow jadi ya berat lah ya harus pintar-pintar untuk atur alokasi Oh bumi bumi cakep ya ini ada ikut nggak sih buminya coba dong ada nggak sih yang ikut bumi adalah ya saya dari tanggal berapa tuh ada yang di komen tanggal 5 ya saya cek aja deh morning briefing tanggal 5 saya udah bilang salah satunya ya Bakri itu bumi atau ya Bakri Group BRMS juga termasuk ya jadi kalau di total udah dapet 20% lah ya minimal 10% dapet di market kayak gini swing dapet belasan persen sih cuan banget ya tanpa kena pom-pom tanpa kena kiri tanpa kena kanan gitu ya jadi lumayan yang dapat bisa coba share di kolom komentar Oke kita langsung aja ya kita langsung aja untuk bahas mungkin bahas update dulu kali ya yang pertama ini adalah profit kita di hari hari berarti ini kan ke Kamis hari Rabu untuk yang hari Selasa kita itu ada profit ada dua bumi ya tektok pertama yang hari ini kita buyback PP cuan lagi Hai satu lagi karo cuman saya enggak screenshot ya karena sudah lewat beberapa hari ya nah Hai pertama ada PKPK ini tanggal 26 ya berarti kita memang trading di hari Rabu dan langsung TP ya karena kalau lihat PKPK kemarin itu highestnya 234 ya kita beli di 224 maiznya TP di 234 jadi dapat 23 persen padahal marketnya lagi ancur ya di hari Rabu Hai hari Rabu marketnya juga lagi tidak mendukung nah lalu yang kedua ini rekomen tidak resmi gitu ya itu ada laba ini rekomen di tanggal 25 di hari apa nih Selasa ya tapi terbangnya di hari Rabu Hai ya laba highestnya 174 gitu ya Hai lalu next ini swing BMRI dari tanggal Januari 10 ini kemarin juga area beli 6900 7100 dapatlah ya karena waktu itu BMRI Alhamdulillah dibanting ya Eko bumi sih aduh sayang banget saya sama bumi nah untuk BMRI dapat karena sempat dibanting di tanggal 19 ke 7000 jadi asumsi dapat di sekitar 7050 kurang lebih ya Anda hitung aja sekarang 7500 berarti profit hampir 7 7 persen ya dari 7000 ke 7500 kan 7 persen 7 kali 7 kan 49 jadi sekitar 7 persen Wow cuan bank 7 persen gila kali Om silent ya nah nah leksa bumi ini buybacknya jadi setelah buminya TP pertama ya jadi bumi itu rekomen TP pertama disini Hai oke lalu saya bilang buyback disini Hai tepe lagi disini Hai dua kali maka rekomen dari pertama bumi yang sempat digocek sekali dua kali tiga kali jadi ya udah udah lumayan banget lah ya gitu ya udah lumayan banget ya dan ini profit bumi saya ini saya udah TP si setengah ya saya udah TP setengah dan ya ini sisanya ya udah lumayanlah bersyukur aja lah dapat segini ya daripada nggak dapat sama sekali nah Oh ini buat yang belum download mobile app silahkan nah kita ada promo kita ada promo jadi teman-teman pastikan untuk join grup telegram kami untuk informasi promonya promo spesial Imlek itu dari 200.000 per bulan jadi 122.000 wah ini promonya gila banget jadi buat yang mungkin nahan-nahan karena kemahalan gitu ya saya berbaik hati saya kasih angpau ke kalian nih promo man promonya cuma sampai tanggal Imlek itu kapan sih yang boleh kita tanggal 1 ya jadi cuma sampai hari Selasa promonya so yang mau silahkan yang nggak mau ya minimal anda tonton edukasi kita join grup free gitu ya atau minimal tonton MB tapi buat yang mau silahkan lalu reminder untuk Viva IP Salon Investor juga akan close regist di tanggal 31 jadi buat yang mau silahkan oke lalu ini win rate di minggu kedua ya minggu ketiga ada tabel ya saya lupa lampirin nanti sekalian aja di akhir bulan ya jadi overall minggu ini khususnya minggu ini kita win rate masih 100% ya kita TP bumi karwe PKPK ya kan bank mandiri bumi lagi jadi hari ini profitnya 5 sebenernya ada satu yang hampir kena TP tapi dia cuma nentuk doang ya ini besok harusnya kena sih gitu ya jadi ya hari ini lima minggu ini kita udah ada lima trade dan profit dan semuanya lupir Alhamdulillah Hai Oke lalu nextnya kita akan lanjut ke pembahasan request-an ya kita percepat aja biar tidak terlalu lama mtdl kenapa sebenarnya kalau ditanya kenapa nggak kenapa-kenapa harganya udah ketinggian secara price action meskipun secara funda mungkin oke nah yang yang aneh menurut saya di pasar modal kita saham yang bagus itu baru rame ketika harganya sudah pucuk atau mungkin sudah mencapai angka target valuasinya baru rame Hai nah ini yang menyebabkan hancur Hai ada lagi satu asa ya tapi hari ini dari bab banyak yang nanya juga om asa kenapa ya ada bayangin asa nih udah dari 505 udah 800 persen Anda mau Anda mau expect berapa lagi mtdl dari 280 ke 845 udah udah empat empat ratus persen ya udah-udah empat ratus persen bukan berarti emiten agak bagus tapi timing kita beli yang salah perusahaan sehat mtdl mah siapa sih nggak kenal ya tekstok yang paling stabil ya dia dari sebelum yang rame-rame tekstok itu dia udah listing duluan udah stabil duluan gitu ya begitu pula juga dengan si asa ya cuman masalahnya asa itu kan antar aja baru rame pas harganya di 4000 mtdl ya am ya ambiar ya ya pasti ambiar kalau baru rame di harga segitu nah ini ini behavior yang kurang bagus di pasar modal kita dan yang anehnya influencer itu baru promosi pas di atas kenapa ya tujuannya biar barang dagangannya laku itu udah pasti itu udah pasti ya jadi kalau nggak ada yang mau beli gimana bandar mau jualan nah gimana cara mau beli dibuat menarik lah jadi banyak contohnya BABP no dulu dari 600 bank digital kupret no sekarang harganya 140 ya apalagi MLPL MPPA sebenernya bukan emitennya jelek ya sebenernya bukan kayak MLPL mungkin jelek mungkin secara prospek jelas oke mungkin ya tapi yang jadi permasalahan ketika disini kenapa lu baru baru webinar influencer ini baru rame disini kenapa ini kan menjebak kenapa nggak dari sini gitu ya ya jadi timing salah emiten bagus ya hancur ya ini semoga untuk menjawab jadi mtdl hindari dulu lah gitu ya lalu nextnya BBYB BBYB ini sih agak trend panjangnya masih uptrend trend pendek sudah downtrend ya pendeknya udah downtrend ini udah jelas nah sekarang paling ya kalau asumsi rebound kalau dia bisa rebound ini kan bertahan diatas 1.700 ya support kecil ya paling kalau dia bisa rebound balik ke 1.900 nah kalau dia tidak bisa balik ke 1.900 2.000 dalam beberapa waktu ya paling kayak gini doang naik kepentok turun lagi melanjutkan trend pendeknya sampai muncul suatu pattern dia reversal ya prediksi saya gitu sih ya dia rebound nanti dia uji nih uji ema 200 nah mungkin disini di ema 200 atau which is di sekitar 1.500 kebawah mungkin baru ada pantulan mungkin ya ini prediksi dari saya lalu nextnya buka nggak ada harapan benar trust fundamental ya kalau anda tanya dari sisi old style ya valuasi yang pakai old style Bukalapak nggak sama sekali perusahaannya bagus beda ya old ekonomi new ekonomi pendekatan style beda karena kan memang di perusahaan teknologi jadi proxy proxy untuk kita nganalisa juga beda nggak bisa memang nggak bisa disandingkan tapi kalau saya pribadi yang memang mostly 80% saya ke arah old style ya rekom-rekom invest kita juga rata-rata ke old style tapi tetap bisa kasih multi-bagger gitu ya memang melihat buka tidak tertarik apalagi dari IPO nah kenapa anda bisa tonton nih IPO nih ini saya udah jelasin nanti di part 2 ada saya jelasin lagi digital cara analisa IPO dan yang nggak cocok lah ada investasi ketika emitenya baru mungkin kalau harga di 100 menarik mungkin ya tapi saya nggak tahu Oke jadi ya skip dulu ya yang jelek-jelek lalu next SDMU SDMU ini barangnya barangnya bandar mungkin masih ada tapi karena mungkin beliau lagi fokus untuk IPO ya net TV jadi ya wajar lah kalau diturunnya secara teknikal sebenarnya masih ada harapan sih cuman bagi anda yang serok di harga atas ya harus berani katos harus ada katos di 120-an ya katos di 120 anda serok lagi di bawah nah best buy-nya ya itu sebenarnya ada di sekitar di bawah 110 atau which is di sekitar 106 108 ini bisa dilirik jadi besok sekali airway lagi bisa dilirik dengan batas top loss 198 kalau mau ya karena feeling yang saya sebelum dia jebol 100 jadi dia ribon dulu harusnya ya lalu nextnya BBKP no comment masih buat lo baru terus hindari aja jangan paksa hold terus mtek ya ini juga salah satu perusahaan yang cukup besar ya cuman timingnya nggak terlalu tepat dulu waktu disini kan rame nih di 3000 Kenapa baru di 3000 rame padahal mtek dari 2020 itu masih di 800 ya masalah timing untuk mtek kemarin cuma technical rebound ya ya cuma technical rebound ke 2000 nah ini model-model DCB KBBB tadi outlooknya rebound turun lagi nanti dia mungkin rebound lagi nih uji lagi di 1800 turun lagi nah last defense nya si mtek itu ada di sini maaf ya saya agak-agak serok suaranya ada di 1500 ya mungkin kalau mau serok tunggu dek tunggu di sana kali arahnya ada potensi kesana kalau nggak bisa balik minimal di 1850 ya lalu nextnya satu orang satu aja ya karena mungkin banyak nih pertanyaannya ya pegas pegas juga sama ya pegas ini dia kalau tidak bisa balik 1350 nanti turun lagi tapi kalau bisa breakout dan stabil di atas 1350 maka secara tren jangka penek ini bisa naik ya tapi kalau gagal dia pasti akan turun turun ke bawah lagi nah ini dia lagi buat base ya kalau bisa berhenti sampai sini dia bisa double bottom bisa nanti dari ters sekali lagi cuman tetap press action-nya sama breakout di 1350 Hai gitu ya Nah lalu nextnya ya lalu nextnya ialah islc no comment ya untuk islc paling kalau saya pribadi kalau dia breakout balik breakout di 350 saya beli ulang tapi kalau enggak ya enggak ya nextnya Bandar Mologi PMMP sayang ya PMMP final teknikal bagus tapi dia jebol hati-hati lah ya kalau jebol 410 420 agak 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 kurang bagus Anda mau dari kapan dari bulan Januari kali ya dari bulan Januari outlooknya jelas distribusi ya RF buang BK buang akabuang sisanya retail ya distribusi distribusi tambah teknikal nggak bagus ya kita harus siap-siap untuk buang kalau nextnya RBMS eh coba kita cek ya dari tanggal 13 RBMS ini juga Oh sorry sorry salah 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 emiten ya pantasan kok emitennya salah Hai terlihat distribusi dari YP dari MG ya wajar karena waktu itu YP nya beli banyak dan tidak terlihat ada akumulasi signifikan dalam seminggu terakhir juga kita lihat belum ada akumulasi signifikan cuman secara teknikal ya harusnya gitu ya ada rebound-rebound jangka pendek yang terjadi batas top loss di 78 ya simple 78 77 ya terserah Anda mungkin bertahan di atas angka ini masih potensi rebound pendek ya masih potensi rebound pendek bisa dipantau kalau mau ya nah nextnya Arto ini banyak banget pembahasan banyak yang nanya kenapa sih Om koarto yang super strong yang kerek market tiba-tiba bisa banting berkali-kali jawabannya simple karena ekspektasi ya ekspektasi apa tuh Om mungkin teman-teman beberapa waktu terakhir ada denger berita masuknya ya rebalancing untuk indeks LQ45 dan IDX30 ada ya beritanya ya WSKT masuk Bufin gitu ya dan lain-lain sebagainya nah yang jadi permasalahan Arto enggak ada padahal orang ekspektasi wah Arto market capnya naik terus karena harga sampe naik asingnya masuk terus harusnya masuk nih eh ternyata enggak itu yang membuat ekspektasi orang jadi ya yang harusnya masuk jadi enggak masuk akhirnya panik sel menurut saya itu faktor yang cukup berpengaruh nah tapi apakah dengan tidak masuknya Arto ke dalam LQ45 akan membuat Arto jelek menurut saya enggak juga itu hanyalah sentimen jangka pendek yang mana kalau mungkin anda yakin dengan Bang Jago gitu ya dengan ekosistemnya dari Goto ya anda bisa silahkan buy kesempatan menurut saya cuman memang ketika dia break ini kan breakdown trend lainnya ini secara jangka pendek akan konsolidasi dulu ya minimal dia harus bisa stabil lah ini last defense 15 ribu ya ini udah enggak ada udah enggak ada defense lagi ini 15 ribu jebol bye-bye tapi mungkin kalau dia bisa bertahan yang di atas 15.000 ya masih ada peluang lah ya masih ada peluang untuk dia rebound ke 16.000 17.000 dulu nanti kalau nggak kuat ya dia akan sideways lagi jadi akan konsolidasi dulu lah ya untuk si Arto lalu next ada pamji skip ya mungkin nanti tunggu HCS 7 kali ya kompetisi me-resistant 7 mungkin baru-baru gerak ya last defense ada di sekitar 84 ya buat yang masih mau hold ya semoga dekat 84 bisa membal rbms sudah lalu nextnya ira ira masih patah trend ya paling kalau rebound dia mau tutup gap kali mungkin ini dia rebound mau tutup gap di sekitar satu satu lapan lima puluh satu lapan dua puluh ya mungkin kalau mau tutup gap di sana tapi abis itu kalau nggak kuat ya dia akan membal lagi karena trend jangka pendeknya patah nah ini yang saya bilang kalau cuman bank yang naik yang lain hancur ya kita harus hati-hati oke lalu nextnya eh benar mau lagi becip ada yang kabur gak kabur kemana ya harusnya ada yang kabur lah karena kan limitannya dibotur eh ternyata akum ya keren juga nih bolehlah masuk watchlist ya masuk watchlist tapi ada yang buang ini YP nya YP besar buang ditampung sama kakak yang kita nggak tahu ya motif kakak nah disini apa kenapa dia berani akum cukup banyak itu kan tapi satu hal yang pasti eh sebentar saya pakai garis aja kita tarik support dulu dia udah jebolnya di 88 udah nggak bagus jangka pendek ya aranya dia akan uji the next next support gitu ya paling next support yang terpantau pertama ada di range mungkin sekitar 73 ya oh sorry 72-an range 72-75 ini resist support satu ya dan next support ada di sekitar 79-78 nah ini support satu 79-78 support dua 72-73 nah mungkin aranya mau kesini dulu baru mantu bisa jadi ya karena kalau kita lihat becipnya si kakak ini akumnya cukup lumayan ya di 82 ya jadi bisa dipantau nih nggak ada yang exit sih dan ternyata kakaknya itu kan yang selalu nampung ya bareng guyuran YP ya kita nggak tahu apakah orang yang sama atau nggak tapi ya kita tahu disini ada kakak yang aku oke nextnya PSKT PSKT coba kita cek bandarnya dulu saya udah terakhir kali kita jackpot disini sih nggak rekam lagi PSKT PSKT masih jualan ya bandarnya ya bandarnya masih jualan paling kita main teknikal aja ya teknikal harusnya sih ada rebound-rebound pendek ya last defense di 71 ya di atas 71 mungkin masih ada harapan untuk rebound target rebound jelas ada di sekitar 79-80 ya ini target resist ya resist di 80-an stop loss di 71 area beli ya bebas kalau mau ya ini target reboundnya kesini paling abis ini kempes ya turun lagi gitu ya jadi mungkin kalau mau manfaatin rebound-rebound pendek masih bisa ya lalu next ada laba laba gagal breakout ya hati-hati ya kita juga sudah TP gagal breakout last defense ini ada di 138 133 ini kalau jebol juga ya silahkan hindari karena patah trendnya ya patah trend sideways-nya next IPTV no comment ya kalau IPTV saya no comment deh karena ini emitennya emiten MNC group jadi saya no comment untuk IPTV ya lalu nextnya GPSO masih dalam kotak sideways ya di 142 di 144 ya kalau mau copet-copet masih bisa sih ya karena kan beberapa waktu terakhir trend IPO juga masih ongoing ya kayak BSML kan lanjut tuh kemarin-kemarin ada nasi walaupun sekarang dibanting ada RMKE gitu ya hari ini ada IPPE nah mungkin IPO-IPO ini ngetrigger sih GPSO juga bisa rally ya ya jadi bisa dipantau asal di atas 140-an masih ada chance untuk digoreng seger wah ini seger banget ya tapi saya sih nggak beli ya jadi ya rezeki buat yang buy dan let your profit run sih ya yang jelas trailing stop 1 sekarang ada di sini ya ada di berapa nih ya 1500 ya ya pas lah di 1500 adalah trailing stopnya ya jadi emiten kayak gini seperti yang saya bilang kayak waktu itu ada yang request Connie ya memang kan belinya nggak bisa banyak ya memang belinya nggak bisa banyak tapi dia arah terus ya itu realita lah dan kita nggak bisa beli cukup banyak saya pun ini volume hari ini cuma 4000 ya kalau kita hitung 4000 load kali 100 400 ribu lembar kali 4000 ya kita ambil 1,6 M ya 1,6 M ini pun lota kepecah-kepecah jadi hampir agak sulit ditransaksikan frekuensi seribu-seribuan berarti satu orang rata-rata copetin sekitar 160 juta ya mungkin masih bisa buat sebagian tapi kalau saya lot terlalu kecil bisa jual nggak bisa eh bisa beli nggak bisa jual dan ya emiten-emiten kayak gini sekadang terjadi tapi tidak semua ya kayak waktu itu kan MSKI wah kelihatannya potensi nih tapi ternyata nyungsep jadi ya price action tetap penting dan happy profit lah ya untuk segar buat yang pegang ini di bidang energi ya kalau nggak salah bidang batubara juga sih jadi ya mungkin ke trigger juga dengan momentum dari batubara SMNT juga sama ya yang beberapa waktu lalu sempat naik SNLK kalau ini repo ya jadi skip saya no comment lah bahas yang repo-repo palem juga last defense ini ada di 600an ini support yang cukup kuat mungkin ya mungkin kalau nyentuh dekat-dekat 600 ada potensi dia technical rebound jangka pendek ya ada potensi ya paling target rebound ke 700 paling kalau dia bertahan di atas 600 ya jadi bisa dipantau sementara trendnya masih downtrend parah sih ya dan hampir semua chart saya lihat beberapa first liner second liner dan third liner banyak yang downtrend arahnya perlahan turun perlahan turun nextnya menurut om S Lord itu apaan sih? Lord itu julukan ya apa ya istilahnya kayak tuan kayak raja raja dari segala raja gitu ya bahkan dalam beberapa arti bisa lebih ke yang lebih besar kayak misalnya yang di atas yang Maha Esa dan sebagainya itu julukan aja sih ya buat percandaan lah gak usah terlalu dipikirin nextnya IPTV saya skip ya no comment lah untuk MNC Group Pegas tadi sudah Thais nah ini Thais mungkin IPO yang bisa coba dipantau oh tapi chart-nya chart-nya patah ya ini tipis banget kayaknya sih emitennya tipis gak sih? coba kita lihat agak tipis ya ini cuma ratusan nih jadi gak bisa masuk banyak nah untuk Thais sendiri last defense mungkin di psikologis 200 kali ya ya last psikologis di 200 kalau dia bisa bertahan di atas 200 masih ada harapan cuman karena dia jebol di sekitar 224-an ini patah jadi arahnya ini dia akan kebawah nah mungkin mungkin dekat-dekat 200 jadi rebound dulu pendek nanti abis itu turun lagi ya selagi dia belum bisa balik ke 220-an ke atas ini masih arah kebawah dia akan mulai downtrend ya luck atau UVCR mungkin luck aja luck juga udah patah ya di 340-350 juga udah jebol ya minimal kita udah cut-lus disini next support-nya saya mungkin paling bisa kasih tau next support-nya ada di 300-an ya pas di sekitar 300 ada next support ya dan kalau jebol juga 300 ya anda tunggu disini sebenernya luck itu tunggu ada yang goreng aja sih baru rebound ya tunggu ada yang goreng aja dia baru rebound jadi arahnya masih downtrend hoki aja kalau misalnya anda beli sekarang tau-taunya masuk pampedak ya digoreng sama Koko Koko B gitu ya ya anda profit tapi kan kita gak tahu beliau akan masuk dimana jadi saya rasa berspekulasi di emiten yang downtrend kayak gini ini terlalu beresiko menurut saya jadi ya hindari dulu kalau bisa aduh maaf ya nih suara saya gak enak banget ya skt sudah send send juga masih terus downtrend nanti aja ya nih pokoknya emiten yang downtrend tunggu dia membuat confirm by pattern atau beberapa indikator trend lainnya itu kita baru apa ya kita baru entry ya kecuali cuman copet-copet harian itu silahkan tapi kalau anda yang mau ngeswing gak bisa karena ini masih downtrend belum confirm dan ya kalau mau tanya minimal pertama dia harus baliknya disini ya di 220 sebenernya nah ini aja balik ke 200 aja kagak balik ke 200 aja kagak balik jadi ya arahnya masih ke bawah ya better mau kurangin muatan lebih baik temas ini saham-saham unstoppable juga di sektor perkapalan saya sih gak beli ya karena sudah suspend beberapa kali juga ya takutnya nanti kayak tech tech itu waktu itu suspend hampir setahun kayaknya ya setahun berapa setengah tahun sampai setahun 6 sampai 12 bulan takutnya kayak gitu ya karena dia udah di suspend beberapa kali ini cuman kalau anda mau teknikal ya silahkan let your profit mirip-mirip mesin ya mirip-mirip mesin nih ya cuman resikonya kalau kita beli di pucuk harus disiplin karena kalau gak disiplin dia bisa dibanting dengan signifikan tanpa henti karena ini very very strong uptrend semakin lancip atau semakin apa nih istilahnya ya kalau ini kan landai ya ini kalau sebentar sebentar saya kasih perumpamaan kalau ini kan landai trendnya up trend tapi dia landai nah kalau ini apa ini ya curam ya curam ya terjal ya nah semakin terjal semakin curam trendnya kalau kayak gini kan terjal ya nah semakin terjal trendnya maka potensi koreksinya semakin dalam meskipun kadang ada 1-2 emiten yang model-model kayak BBKI ataupun kayak BEPS ini kan kayaknya kuat banget tapi di luar dari itu jarang kejadian emiten-emiten yang kayak si model-model BEPS BBKI ini nah maka dari itu ya antisipasi jangan sampai kayak ini lah MPPA ini sekali turun gampang banget kayak BABP sekali dibanting tuh mudah banget karena dia terjal banget dia punya trend jadi semakin terjal dia punya trendnya grafiknya terlalu signifikan turunnya juga makin besar jadi ya harus atur-atur ya cuman secara teknikal ya masih oke lah dimaintain untuk si temas untuk nasi ini IPO kalau IPO harus disiplin jelas batas di 400 ini to be honest ini harus dipantau ya kalau dia besok misalnya ARB ARB sekali lagi kan dibawah 400 ya di sekitar 398 396 nah kalau dia bisa bertahan di atas 400 400 mungkin ada potensi ribon tapi kalau dia patah di 400 ya dia jebol di 400 close di bomb 400 Anda bisa hindari karena takutnya dia akan dibawa turun hati-hati nih hati-hati jadi kalau jebol 400 ini kurang bagus banget Toba bisa di maintain ya di atas 1300 so far good banget untuk Toba ya masih bisa di maintain di atas garis merah ini bisa force swing sih swing pendek karena emiten batu baru juga lagi on ya target di 1600 jadi kayak bumi misalnya ya dia breakout di 74 80 nya juga tadi sudah hampir di breakout 7 next resist nya misalnya ada di sekitar 88 90 kan jauh banget lalu ADRO juga lanjut kayaknya ya lalu PTBA juga breakout nih ya ya anda yang mungkin pegang PTBA ITMG juga breakout gitu ya jadi lumayan tinggal lihat ada volume atau ada inflow atau enggak nanti malam doid juga sudah mulai Indy dari kemarin gitu ya yang gorengan-gorengan mungkin ada boss ada fire ini bisa anda cek kayak seger ini kan juga energi kalau nggak salah batubara sih cuman nanti dicek lagi aja jadi mungkin per hari ini dari kemarin sih ya dari minggu ini batubara juga lagi gila banget sama nickel ya sebenernya nickel ini lagi gila cuman emitenya kampret aja emang nggak mau naik nah batubara yang memang chartnya lagi ongoing juga dia bisa kuat nahan market ya anda mungkin bisa lirik bisa pilih salah satu opsi yang mana bisa memberikan anda keuntungan cuman tetep disclaimer on per hari ini sih memang pada breakout chartnya cuman ya positioningnya harap diatur aja sih dari saya ya next nya medko terakhir masih konsolidasi ya masih konsolidasi tapi di atas 500 sih bagus ya di atas 500 bagus batas top loss di 490 aja jadi di atas 490 oke lah ya arahnya masih bagus kalau mau buy ini kan minyak ya tapi saya nggak suka yang ongoing aja yang kita masuk yaitu ada bakri BRMS Bumi gitu ya dan tentunya dari sektor batubara itu sendiri oke jadi saya rasa cukup lah ya so thank you all salen trader akademi be salen be patient be cua sub indo by